Intro Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang dan malam dimanapun teman-teman berada Perkenalkan saya Dr. Asya Fariella, kembali lagi di Dosis Dr. Ngeksis Nah, teman-teman pernah gak sih minum antibiotik tapi gak dihabiskan? Karena ngerasa dah enakan atau karena efek sampingnya nih, yang bikin perut sakit, kembung, mulut rasa pahit, atau gak langsung makan Jadi antibiotiknya gak dihabisin deh, hayo siapa yang sering kayak gitu? Ternyata ini gak baik loh teman-teman, hal ini bisa menyebabkan resistensi antibiotik Yuk kita bahas bareng-bareng Intro Antibiotik adalah obat yang berguna untuk mengobati infeksi bakteri Infeksi bakteri bisa terjadi di mana aja loh? Bisa di saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran gemih, dan lain-lain Antibiotik butuh waktu untuk bekerja dan benar-benar membunuh bakteri penyebab penyakit Jika konsumsinya sudah dihentikan sebelum waktunya, dapat menyebabkan resistensi antibiotik Resistensi antibiotik adalah kondisi di mana respon bakteri berubah terhadap antibiotik tersebut Selain infeksinya tidak sembuh secara tuntas, bakteri yang sudah mengalami resistensi akan lebih sulit untuk disembuhkan loh teman-teman Bahkan jika terkena infeksi bakteri yang sama di kemudian hari, akan sulit untuk mencari antibiotikan tepat untuk dapat mengobati infeksi bakteri tersebut Akibatnya, biaya pengobatan bisa menjadi lebih tinggi Lalu jika pasien rawat inap di rumah sakit, waktu penyembuhannya bisa lebih lama loh Ternyata sudah banyak loh teman-teman infeksi bakteri yang sudah mengalami resistensi Seperti tuberkulosis atau TBC, pneumonia, gonore, dan lain-lain Oleh karena itu, dari sekarang, jika dapat antibiotik dari dokter, harus dihabiskan ya Dan hanya meminum antibiotik jika diresetkan oleh dokter, dan ikuti terus aturan pakainya Jika mengalami efek samping, jangan langsung memberhentikan konsumsi antibiotiknya ya teman-teman Tapi konsultasikan dulu dengan dokter, agar mendapatkan solusi yang terbaik Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini Untuk selanjutnya, sobat PMI pengen kita bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Salam sehat!